Jadi ini untuk orang-orang yang mau beristri lebih dari satu. Karena filosofinya ada penggambaran dua putri di sini. Jadi ini biasanya buat mahabah. Mahabah atau untuk bahasa terkenalnya pelet lah. Keris, salah satu warisan budaya yang sudah ada berabad-abad tahun lamanya. Tosan Aji sebutan lainnya yang berarti tosan atau atos yang berarti keras atau logam. Sedangkan Aji yang berarti ajian atau mantra-mantra. Sehingga bisa dikatakan keris adalah sebuah benda pusaka yang sudah dibacakan aji-ajian atau mantra-mantra untuk meneguhkan kedudukan pemegangnya. Keris juga menjadi simbol kedewasaan bagi pria Jawa yang memegangnya. Berbeda dengan senjata lain yang biasa digunakan untuk berperang atau bertarung, keris jarang sekali dipakai untuk bertarung. Ia lebih tampil sebagai simbol kedikjayaan seorang pemegangnya. Pada saat sekarang ini, keris banyak diburu untuk dijadikan koleksi oleh para kolektor. Tak sedikit juga mereka mau mengumpulkan senjata tajam ini karena nilai historis yang terkandung dalam keris tersebut. Dan hal itulah yang membuat Kiprana Lewu, seorang tokoh spiritual muda, juga menaruh simpati dengan warisan budaya yang telah masuk ke dalam daftar UNESCO ini. Kebetulan saya mau coba nunjukin koleksi-koleksi keris saya, mau tahu koleksinya seperti apa aja, ikut ya. Kiprana Lewu adalah sebuah nama yang tidak asing di dunia hiburan. Sosok dengan penampilan khas rambut panjang terurai ini kerap memberikan aksi interaksi yang berhubungan dengan dunia lain. Nah, ini beberapa koleksi keris saya yang udah cukup lama saya koleksi ya. Sebagiannya ada di rumah. Cuma ini yang lebih bertuah, artinya yang sudah cukup lama, sudah cukup mumpuni. Karena kebanyakan di sini yang sering dipakai untuk keperluan-keperluan. Kalau ditanya yang berkesan, saya cukup lupa ya. Karena biasanya saya dapetin ini kebanyakan itu tidak bersama rangka ataupun genggaman ya. Karena kebanyakan bilah kerisnya aja yang saya dapatkan. Jadi kalau rangka, saya sesuaikan aja. Jadi saya pesan untuk dibuatkan rangkanya, ya sesuai dengan bentuk-bentuknya. Jadi saya kurang paham. Karena sudah cukup tahunan ya. Jadi yang mana aja yang sangat memiliki history, saya lupa. Diakui oleh Kiprana, beberapa koleksi kerisnya ia dapati saat melakukan perjalanan spiritual. Bentuknya yang khas, yakni berigi dan memiliki ukiran, serta cerita heroik yang terkandung di dalamnya, membuat Kiprana ingin mempelajari sejarah perjalanan panjang yang telah dilalui setiap kerisnya. Saya hanya sebagai koleksi, kolektor. Jadi saya hanya membersihkan secara kadar sebagai kolektor, bukan sebagai yang harus menggunakan media-media tertentu untuk membersihkan keris. Karena itu kan kembalikan lagi ke kebudayaan. Karena saya tidak mengedepankan kekuatan yang ada di dalam keris tersebut. Saya hanya pecinta, pecinta benda-benda bertua atau pecinta benda-benda yang memang memiliki seni budaya spiritual yang dimiliki oleh Indonesia. Beda dengan pedang. Kalau pedang ya hanya sifatnya benda tajam, lurus. Terus, kalaupun ada grafiran, ya misalkan aksara dan lain sebagainya, tapi ini adalah bentuk visual dari sebuah benda pusaka yang bernama keris. Jadi ini ada pamornya. Kalau di pedang, golok itu tidak ada pamor, tapi kalau di keris ini ada. Ya, makanya saya suka dengan keris itu karena dia ini bisa mengajarkan kita untuk lebih mendalami seni keris. Kalau keris ini, ini keris kamar dikan. Kalau ini dikasih saya. Keris kamar dikan itu adalah keris proses sekarang. Jadi bisa dilihat ini bentuknya seperti ini. Terus besinya juga bukan besi kuat, tapi besi baru. Ini ada campuran batu meteor. Saya suka ini karena bentuknya saja. Nah, ini saya dapat dibalir kalau tidak salahnya. Ini bisa dilihat juga kan. Ini sudah sangat tipis karena kemakan usia dia. Ini sudah cukup lama. Saya belum pernah melepkan seberapa lama keris ini. Cuma menurut kisaran saya, prediksi saya ini, ya kurang lebih 400 sampai 600 tahun yang lalu. Kurang lebih ya. Jadi saya nggak bisa memastikan sudah berapa lamanya. Proses pembuatan keris yang rumit dan didukung dengan filosofi serta syarat yang religius, membuat senjata satu ini selalu dinilai misterius serta mengandung unsur magis di dalamnya. Di zaman dahulu, selain digunakan sebagai senjata untuk bertarung, keris juga digunakan sebagai mediator untuk berdoa kepada sang pencipta. Benda pusaka ini bukan sebuah jimat, bukan sebuah benda yang memang harus kita percayai. Kalau kita percaya dengan benda tersebut, jatuhnya kita sirik. Nah, sirik itu salah satu dua saat terbesar. Semua ini hanya sebagai jembatan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Karena dengan kita melihat kreativitas manusia-manusia zaman dahulu kala, karena harusnya kita sebagai manusia milenial sekarang lebih banyak lagi untuk mensyukuri nikmat. Jadi ini untuk orang-orang yang mau beristri lebih dari satu. Karena filosofinya ada penggambaran dua putri di sini. Jadi ini biasanya buat mahabah. Mahabah atau untuk bahasa terkenalnya pelet lah. Kalau ini sih keris-kerisnya memang keris-keris petarung ya. Bukan dijadikan sebuah pusaka. Nah, ini juga sangat tua. Ini bukan karena karat, ini mungkin darah. Darah. Digunakan waktu dulu untuk berperang, betul sekali. Terima kasih telah menonton!